Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali tentunya di channel saya di Panggari 99 Fasil Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian Saya akan berbagi lagi kepada teman-teman sekalian Sebelumnya kita ucapkan bagi yang beragama muslim Saya ucapkan minal edin wal faidin Mohon maaf lahir dan batin Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini Kita semua selalu diberikan kesehatan Panjang umur serta berkah selalu Amin Jara Pala Alamin Semua sekalian ya Untuk kali ini saya akan berbagi lagi Sekali ini tentang koleksi buah saya teman-teman Nah ini depan saya ini Nah ini teman-teman Ini Alhamdulillah Belimbing madu saya sudah berbuat teman-teman Kemarin sudah sebagian banyak yang kita panen Itu hampir 10 kilo teman-teman Padahal batangnya cuma segini teman-teman Terlalu besar Kemudian potnya juga ini Ini kebetulan pot yang saya gunakan Juga terbuat dari bug teman-teman Kebetulan bug Dulu saya pakai untuk uji pakaian Kemudian pecah teman-teman Kemudian saya pakai pot Buat 6 Dan belimbing madu Ini umurnya kurang lebih Satu tahun setengah teman-teman Alhamdulillah teman-teman Ini Kalau kita lihat teman-teman Ini besar sekali teman-teman Ini satu aja ada Setengah kilo teman-teman Ini besar sekali Saya sisakan tiga teman-teman Kemudian juga ini Ini bunganya sudah mulai juga bermunculan juga Jadi tiada Mengenal musim teman-teman Nah ini Kita lihat teman-teman Ini Ini bunganya ini Nah ini Bunganya teman-teman Sudah Sebentar lagi Jadi buat Nah ini teman-teman ya Ini khususnya ini Ibu-ibu teman-teman Ini suka sekali teman-teman Ini kalau kesini Pasti minta Lip-lip untuk uja Jadi Saya buka kuncinya teman-teman ya Kenapa Buah Lip-lip untuk saya ini Kok rajin berbuah dan berbumpah Jadi kuncinya adalah Tentang perawatan dan pemupukan teman-teman ya Jadi kalau kita melakukan pemupukan Ya Otomatis Buah kita itu Akan rajin berbuah dan berbumpah Nah kita lihat teman-teman ya Nah ini Ini sudah Nah ini bunganya teman-teman ya Seperti ini ya Saya hanya Saya hanya menggunakan Popok 16-16 ya Jadi popok yang kandungannya 16-16 teman-teman ya Itu pada waktu Pond limping ini ya Itu tidak berbuah Tapi kalau berbuah seperti ini teman-teman Atau Seperti ini teman-teman ya Saya hanya menggunakan ini teman-teman ya Ini Saya hanya menggunakan popok jenis grower teman-teman Ini kalau kita lihat Ini teman-teman seperti ini Ini warnanya hijau teman-teman ya Kalau grower itu Ini sekarang 1 kilonya Sekarang harganya naik teman-teman Sekarang 15 ribu itu Kalau ditukup pertanian Penggunanya sendiri Sedikit teman-teman Saya hanya menggunakan Perpot ini teman-teman ya Saya hanya menggunakan 1 sendok makan Kira-kira seperti ini teman-teman Ini kira-kira saja Itu tiap 1 minggu sekali Kemudian kita kasih Seperti ini Di pinggir-pinggirnya Seperti itu Cukup teman-teman Hanya 1 sendok makan saja Jangan banyak-banyak Yang penting teratur teman-teman Jadi kalau Kondisi buah Belimbing ini Sedang berbunga Atau buah Kita kasih seminggu Sekali Dengan menggunakan Popok rower Kemudian kita Siram teman-teman ya Air Nah seperti itu Kita siram teman-teman ya Agar Popok Larut ke Dalam Tanah Jadi saya ulang lagi Teman-teman ya Kalau kondisi Buah Belimbing ini Tidak berbuah Atau tidak berbunga Kita menggunakan Popok Jenis NPK 16 16 Tapi kalau Kondisi Buah Belimbing ini Sedang berbunga Atau buah Kita kasih Namanya Popok grower Teman-teman ya Jadi seperti itu Gara-gara Jangan kembali Teman-teman ya Karena kalau Popok NPK 16 16 Itu gunanya Adalah untuk Pertumbuhan Untuk merangsang Daripada buah Untuk Memperbecar Daripada Batak Tapi Popok Grower Itu gunanya Untuk Bakal Buah Atau bunga Ini tidak Rontok Makanya Dua saya Seperti ini Teman-teman ya Besar juga Oke teman-teman Terima kasih Sudah melihat Ini bisa sampai selesai Mudah-mudahan Video kali ini Bisa Berguna Dan bisa Menjadi Inspirasi Bagi kita Semuanya Jangan lupa Dukungannya Dengan cara Like Subscribe Dan komen Tentunya di Channel saya Di Bangeri Semesta Versil Mudah-mudahan Channel ini Bisa berkembang Dan bisa Bermanfaat Bagi orang banyak Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses selalu Sampai jumpa